Bapak-Ibu sekalian, jangkalkan sebelum orang salah, kalau ada kosong di depan, orang sementara salah, dan ada kosong di depan, itu dihancurkan, yang di belakang itu dia maju ke depan. Sudah salah, dan apa-apa? Yang penting, jangan-jangan seperti peragawati, batal itu supaya. Jadi misalnya saya, Allahu Akbar, yang di depan itu, tiba-tiba dia keluar, karena mungkin dia tidak wuduh, atau apa. Saya, Allahu Akbar, saya maju ke depan, jangan melangkah dengan pelan-pelan, begitu. Nanti tempat saya diisi yang di belakang, begitu seterusnya, tidak apa-apa. Tapi jangan-jangan seperti ke pipi, yang langkah satu kali, stop, dua kali, stop lagi, ya, itu tidak apa-apa salah. Jadi tidak perlu, ah, leceh ya oleh, terkuasa maju, tak diulang lagi, tidak mesti begitu. Ah, itu singkat saja, jadi memang harus diisi sab yang di depan itu. Ya kan, makanya imam itu selalu mengatakan, Sabu wa ta'inu wa sudhul furaj, ya, sudhul furaj itu artinya, rapatan yang renggan, kalau ada yang kosong diisi.